Intro Halo teman-teman TV Pramuka, bertemu lagi dengan aku Chelsea Kristiani dalam acara Salam Pramuka Edisi Sabtu 26 Maret 2022 Oke teman-teman TV Pramuka, pada Salam Sabtu ini kita akan bahas kegiatan kepramukaan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Berikut cuplikannya Kami berada di SDN Regisi Payung, hari ini ada kegiatan bidang pengabian masyarakat, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Di sini ada Kakas ya, Kakas Utarjo, ini ada Kak Resiria, boleh dong Kak menceritakan bagaimana kegiatan ini dan apa yang kakak rasakan Oke, boleh kakak Nito Namanya Komisi Lian, kelas 3 SMLB Semoga berada di SMLB Semoga berada di SMLB Semoga berada di SMLB Terima kasih Ya, terima kasih banyak Saya Bambang Salsongko atau Koko dari Andalan Nasional Komisi Pengabdian Masyarakat, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Kakak, saat ini kita pada tahapan yang kedua untuk Pintek atau Pembekan dan Pelatihan Open Street Map 101 Ini adalah inisiasi, inisiatif yang memang ini kolaborasi antara OMH Indonesia yang ada MOU dengan APR dan bersesama dengan Kuartir Nasional Yang bersesama dengan Kuartir Cabang, Kuartir Bogor Yang diharapkan adalah, ini konsepnya adalah inklusif Jadi, di samping saya ini kak Ajit Beliau adalah pembina untuk kebutuhan khusus Beliau juga penyandang deksa Yang sejak lahir ya kak ya Tapi luar biasa bahwa ini konsep yang pertama kali pelatihan saya inklusif Harapannya adalah, ini adalah kompetensi Peningkatan kompetensi pramuka Yang sangat bermanfaat Karena kegiatan pramuka ini ada di lapangan ya kak Ada di ruang terbuka Dan ini lebih pada bagaimana kita bisa memulai data gitu Sebaran gugus depan ya Yang berpengar di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama Atau madrasah gitu yang ada pramukanya Di samping juga tempat-tempat perekonomian yang penting Atau fasilitas yang vital Ini sebagai satu data yang akan dimiliki oleh gerang terbuka Dan ini sekali lagi pelatihan yang pertama kali di Asia Pasifik untuk pramuka gitu Ini di Indonesia yang menjadi pilot project Dan ini ditunggu oleh NSO yang bergabung di Asia Pasifik Harapan yang terakhir adalah Karena inklusif, kita tidak akan membedakan Dan wajib melibatkan disabilitas Atau teman-teman kakak yang di-develop Harapannya ada kesaraan Ada kemudian oleh memperoleh peningkatan kapasitas ini tidak berbatas Intinya bahwa pramuka ini mengabit tanpa batas Bahwa kita harus bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi masyarakat Dengan melalui kita memiliki data melalui dengan cara keilmuan Atau ketampilan Open Strike Map yang 101 ini Ini saya rasa hadapan ke depan Dan Bogor, Kabupaten Bogor Alkuwati Campang Kabupaten Bogor ini dipilih Karena juga memiliki ancaman yang cukup tinggi Termasuk di daerah ini adalah daerah yang lerengan Lerengan lalu bukaan Dan ada potensi satu cuaca ekstrim Terutama puting beliung dan longsor Sehingga ini penting untuk didata Dan ini menjadi data bersama Bisa diakses oleh kuartin hasil sendiri Oleh kuartin daerah dan kuartin cabang Berarti kan nanti kita sudah memiliki Dasponsi untuk data tadi Pertama kami dari Sapo SPM Kota Bogor Mengucapkan terima kasih Pada kakak-kakak dari pascap Kota Bogor Yang berkenan hadir pada acara TOT golongan penggalang pada hari ini Dan insya Allah Ini kegiatan dihadiri oleh sekitar 45 orang Kemudian kita lakukan satu hari Dari pagi sampai nanti jam 21 insya Allah Dan terakhirnya kita Nanti mengundang dari kakak Sakonas Yang akan disampaikan oleh kak Diki Tentang bagaimana mengisi SKU Karena kita memang membutuhkan basic Seperti yang tadi kakak Apa namanya utarakan Dari Sapo SPM ini memang membutuhkan Banyak sekali pengertian pengetahuan Pencerahan-pencerahan Khususnya dari Kakak Pakcap Dan harapannya adalah Semoga dengan Kehadiran kita saat ini Baik dari Sapo SPM Kota Bogor Itu semakin menjalin Ikatan silaturahum yang kuat Kemudian seperti yang tadi Kak Irwan bilang Kita ngobrol-ngobrol Kopi-ngopi dan sebagainya Dan itu Apa namanya Sangat efektif untuk Saling mendekatkan Apabila nanti Dari kuatcap Ketenggaraan kegiatan Khususnya dibuat Saku SPM mohon Untuk diundang Insya Allah kita Siap untuk Mensukseskan Dan Berpartisipasi Untuk Kakak-kakak acara Kakak-kakak yang ada di Kuatcap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Ketua Harian Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Garut KU Baksuki Eko Mewakili Ketua Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Garut Menghadiri sekaligus membuka Kegiatan Sidang Paripuna Cabang Garut Tahun 2022 Dengan tema Membangun Negeri sebagai Bukti Konkret Inovasi Pramuka Penegak Dan Pandegase Kabupaten Garut Yang dilaksanakan di Aula Dewi Sartika Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Kuatir Cabang Karawang Melalui Dewan Kerja Pramuka Penegak Dan Pandega Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Karawang Menyelenggarakan seleksi pergantian Antarwaktu DKC Masa Bakti 2020-2025 Pada tanggal 20 Maret 2022 Kegiatan tersebut dibuka secara langsung Oleh Wakab Inabudha Kuatir Cabang Karawang Kak Musli Hidayat Dalam amanatnya Beliau berpesan Agar kadar DKC Karawang Harus cepat beradaptasi Dalam menghadapi tantangan Di era digital Yang semakin berkembang pesat ini Kuaran Kecamatan Pemulihan Melaksanakan kerja bakti Membersihkan material longsor Yang menerjang SDN Cigendel Di dosun Cigendel Desa Cigendel Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Evita Arha dari TV Pramuka Melaporkan Salam Pramuka Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Telah melakukan kegiatan open recruitment Tim Rasi Cepat Satgas Pramuka Peduli Kuartcap Kota Bogor Generasi ke-6 Tahun 2022 Di Sekretariat Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Yang dilaksanakan selama dua hari Pada hari Sabtu dan Minggu Tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2022 Kegiatan ini diisi dengan beberapa tahapan tes seleksi penerimaan Yang pertama tes fisik atau just money Bertujuan untuk mengetahui seberapa mampu dan sanggup fisik Yang dimiliki oleh calon anggota tim Rasi Cepat Satgas Pramuka Peduli Kuartcap Kota Bogor Yang dilanjut dengan tahapan pre-test Pre-test ini bertujuan untuk mengetahui calon anggota Seberapa mengerti dan memahami mengenai pengetahuan dasar Tentang Pramuka Peduli Dasar penanggulangan bencana Water Rescue Vertical Rescue Pertolongan pertama kesilakaan dan lainnya Selanjutnya dilakukan tes wawancara dan minat bakat Tes ini bertujuan untuk mengetahui minat dan bakat Yang dimiliki oleh calon anggota Kegiatan hari kedua Diisi dengan penyampaian materi dasar pengetahuan Tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Peduli Yang disampaikan oleh Kak Azril Selaku Ketua TRC Pramuka Peduli Kuartcap Kota Bogor Masa bakti 2021 sampai dengan 2024 Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Chelsea dari TV Pramuka melaporkan Kalau baca sejarah tempat ini Dulu adalah rumahnya pimpinan Departemen Koperasi di Kota Bogor Sekian puluh tahun tidak terurawat Terurus kemudian Alhamdulillah Sekarang kita manfaatkan untuk kepentingan gerakan koperasi Jadi ini bukan untuk kepentingan pribadi Bukan untuk kepentingan politis Bukan untuk kepentingan seseorang Tapi untuk kepentingan koperasi Karena koperasi ini kan Dekopinda ini Merupakan sebuah perintah undang-undang Dibentuk atas dasar undang-undang Kemudian dibentuk oleh semua gerakan Dan diperlukan oleh gerakan Dijadikan sebuah wadah untuk menampung Dan menyalurkan aspirasi perkoperasian kepada pemerintah Oleh karena itu tadi hadir Bu Sekda juga Ya saya sangat bersyukur Kalau di kota memfasilitasi tempat ini Untuk kepentingan diskusi Mengembangkan perkoperasian Kerjasama dengan pihak lain Sehingga nanti kita mengembangkan bahwa Koperasi menjadi juga Indikator atau apalah Alat untuk mendongklak IPM di kota Bogor Ini tempatnya memang Dibangun dengan gerakan Ya mungkin 2-3 bulan Tadi saya sudah sampaikan Dalam acara pembukaan Ini bukan untuk pengurus Tapi untuk semua gerakan koperasi Jadi ada koperasi Tahu TMP bisa diskusi di sini Ada koperasi karyawan Bisa diskusi di sini Ada koperasi Kooperasi ekonomi kelurahan Bisa diskusi di sini Membuat jaringan-jaringan usaha Sehingga nanti kalau misalnya Membutuhkan satu alat Atau misalnya jual beras Misalnya gitu Jadi semua koperasi beli dengan satu tempat Sama-sama itu akan lebih efesien Efektif sekaligus juga Lebih manfaat Oke teman-teman di Pemuka Cukup sampai di sini Salam Sabtu ini Saya Chelsea Kristiani Pamit undur diri Salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati